Usia cukup umur, usia cukup umur itu sering kita sebutkan ya, di video youtube sering kita tampilkan Kondisi ya om, yang tiga ekor ya om ya, sehat walafiat, makan sama minumnya sudah kita kondisikan om Kita rapikan om ya Info masku, paket burung empat koli baru tiba di kargo balikropan ya mas Kondisi alhamdulillah sehat, terima kasih Oke mas asdang, burung sudah saya terima, ya kan, kondisinya memang sehat semua mas, aman, alhamdulillah ya Mas, mudah-mudahan bisa berkembang, ya ya Oke lanjut, ini part 2 sobat kicau mania Kita sudah mengirim 9 ekor murai batu gen B3, ya Salah satunya ke Kalimantan Ke Kalimantan ada 7 ekor, 2 ekor lagi ke Banten dan Bogor Nah inilah penampakannya Dan ini kita mengirim hari Senin Nah kita berangkat Senin malam sobat kicau mania Jadi berangkat dari kota Bengkulu menuju Pulau Jawa Ya pengiriman kita ke Banten, Bogor, Jogja dan Kalimantan Jadi paketnya semua dalam satu mobil Dan dibawa langsung oleh supir kami Supir kami supir khusus dari Pulau Jawa Ya Jadi begitu dia nyampe ke Bengkulu Kurang lebih istirahat sebentar Kemudian langsung tancap gas OTW lagi Pulang ke Jawa Langsung membawa paket kami, ya Empat bok Dua bok untuk paket Kalimantan, ya Pertama itu ke Jogja dulu Nanti baru diteruskan ke Kalimantan Itu dua bok isinya 7 ekor Nah kemudian satu bok, satu ekor ke Banten Kemudian satu bok lagi, satu ekor ke Bogor Semuanya sampai selamat di alamat pelanggan Nah kalian boleh cek video-video pengiriman kami kemarin ya Sudah sampai di Bogor, kemudian di Banten Nah untuk di video ini Fokus untuk paket ke Jogja dan ke Kalimantan Jadi sebenarnya kita itu satu tujuan Dari Bengkulu ke Kalimantan Nah jadi berangkatnya dari kota Bengkulu Menuju Yogyakarta Setelah di Jogja itu dikarantina Kemudian dirawat dulu Sobat Kicamannya Barulah diteruskan ke Balikpapan, Kalimantan Nah disanalah prosesnya yang cukup lama menunggu Karena untuk dari Bengkulu ke Jogja Itu memakan waktu cukup lama Dan kami memakai jalur darat Dikarenakan ada pengiriman ke Banten dan Bogor Jadi barengan saja paket Pak Santoso di Kalimantan ini OTW ke Jogja juga ikut dalam satu mobil Ketika di Jogja nanti itu dirawat Barulah diterbangkan berangkat ke Kalimantan Nah itu prosesnya Dan Pak Santoso ini sudah dua kali belanja ke kami Sudah tak terhitung lagi Sudah puluhan juta GNB 3 semua diambil Dia transfer pool Kemudian inden dengan sabar Nah inilah pelanggan kita yang sabar Sobat Kicamannya Dan hasilnya juga memuaskan Jadi dia bisa menerima paket Dalam keadaan yang cukup umur layak kirim Dan disini juga ada usia masuk pastol Dan sudah masuk pastol dorong ekor GNB 3 semua Betina dia ambil 3 ekor Sedangkan Jantan dia ambil 4 ekor Jadi Pak Santoso dua kali belanja Tiga kali transfer Nah untuk pembelanjaan Pak Santoso ini yang pertama Itu sudah kita upload ya Sobat Kicamannya Kalian bisa cari lagi videonya Pengiriman ke Kalimantan Jadi ini pengiriman yang kedua kalinya Sobat Kicamannya Langsung 7 ekor Kita bagi 2 bok 4 ekor Dan 3 ekor Nah ini tujuannya Bengkulu Jogja Nanti dari Jogja baru ke Kalimantan Nah menurut kami pengiriman ini Tidak begitu rumit Asalkan usia cukup umur Usia cukup umur itu sering kita sebutkan Di video Youtube sering kita tampilkan Bahkan kita tunjukkan secara langsung Inilah usia cukup umur Yaitu minimal usia 2 bulan setengah Jadi kalau usia 2 bulan setengah Kita bisa mendapat garansi paket Dan itu kami berikan kepada pelanggan Terjadi apa-apa dengan paket Atau dengan burung Maka uang kami kembalikan Dan burung bisa kami ganti Jadi tidak usah khawatir Sobat Kicamannya Ongkir sudah termasuk jaminan paket keamanan Nah untuk pembuatan paket Ini simple Seperti inilah paket yang kami buat Sobat Kicamannya Jadi untuk air minum itu Kita berikan 3 cepuk Untuk pur itu 2 cepuk Nah inilah paket untuk ke Kalimantan Jadi dari Bengkulu ke Jogja Di Jogja nanti Tentu dikontrol lagi pola makannya Diberikan makan yang banyak Di dalam perjalanan pun Selama perjalanan dari Bengkulu ke Jogja Supir kami selalu kontrol Dan memberikan makan dan minum Artinya kalau air itu kering Atau burung ini mandi Tetap akan diisi Karena supir pakai anggota kenek Yang siap memberikan makan Siang dan malam Pagi-pagi Siang Sore malam supir kami Yang memberi makan Di dalam perjalanan Sampailah ke Jogja Ketika di Jogja Nanti ada video testimoninya Dari bagian kargo Nah dari kargo itu juga Teman kita juga menyiapkan makan Ya jadi burung ini Distabilkan dulu Staminanya pit Barulah berangkat Ke Kalimantan Nah untuk sertifikat APBN Pak Santoso yang memesan ini Kami letakkan di bawah kertas Ya kertas alamat tadi Nanti kita bungkus dulu ini Sertifikat APBN Dengan plastik Supaya tidak basah Apabila Burung ini Mandi Di dalam cepuk Tidak terkena Percikan air Secara langsung Karena ada plastiknya Yang membungkus Dan itu kita letakkan Di bawah kertas Yang bertuliskan Alamat tadi Nah itulah cara Kami mengirim Sobat Kicomania Dan kami sudah biasa Mengirim dan membuat paket Seperti ini Ya pengiriman kami Pernah sampai ke Aceh Kemudian seluruh Jawa Dan ini ke Kalimantan Paketnya tetap sama Ya kita pakai keranjang buah Seperti ini saja Kita berikan tangkringan Agar burung bisa bertengger Nah kemudian air minumnya Terus diisi Dikontrol selama perjalanan Dan pur juga dikontrol Kemudian jangkri Extra puding tambahan Juga diberikan Di dalam perjalanan Jadi burung ini Kalau pakai paket Seperti ini Dia tidak banyak bergerak Otomatis Menghemat tenaga Dan dia bisa tahan Perjalanan Dari Bengkulu Ke Pulau Jawa Ya Bisa tahan sampai Satu hari Dua hari Bahkan tiga hari Di dalam perjalanan Tergantung Jarak tempuhnya juga Tetap akan dikontrol Akan diistirahatkan Umpamanya Supir kami istirahat Untuk makan siang Tentu burung ini Pasti akan diberikan makan juga Tidak lupa oleh Supir kami Dikontrol juga Air minumnya Dan juga burung Dicek kondisinya Apabila burung ini Kepanasan Tentu akan diletakkan Di luar Untuk sementara Biar burung ini Kena angin Dan tidak kepanasan Jadi setiap Supir istirahat Tentu Kontrolnya juga Berjalan Mulai dari Pola makan Dan pemberian Air minum Nah untuk paket Ke Jogja ini Kita memberikan Air minum itu Yang lebih banyak Dibandingkan Pengiriman ke Banten dan Bogor Kalau Banten dan Bogor Kemarin Itu air minumnya Dua cepuk Dan purnya Hanya satu cepuk Dan itu selamat Dan itu selamat Sampai Di tujuan Bahkan pur tersebut Tidak habis Dimakan Oleh burung itu Nah begitu pun Dengan paket Jogja dan Kalimantan ini Karena mereka Dijor di dalam Perjalanan itu Makan jangkrik Sekenyang-kenyangnya Sobat kicamannya Dan pur ini Juga tetap Mereka makan Ya Walaupun mereka Ramai di dalam Bog ini Mereka selalu Kebagian makan Selalu kebagian Minum Dan jangkrik Kita berikan Kita tumpahkan Dari atas Bog ini saja Melalui Selah-selah Lobang yang ada Di bog Atau di paket ini Jadi jangkrik itu Tinggal dimasukkan Ke dalam Lobang Paket ini Jadi mereka Makan bersama-sama Dan itu aman Nah jadi ini Kami berangkat Di malam hari Senin malam Dan sampai di Jogja Ini videonya Info kondisi ya om Yang tiga ekor ya om Sehat walau Pakan sama minumnya Kita kondisikan om Ini yang bawah Empat ekor ya om Satu Dua Tiga Empat Yang empat Yang empat Yang empat Kita rapikan Om Dua panjang Dua Tujuh ekor ya om Nah mungkin kalian bingung Kenapa burung-burung ini Sehat sampai di Jogja Karena di dalam perjalanan Malam pun diberikan makan Oleh supir Atau kenek Oke lanjut Terbang ke Kalimantan Dan ini video nyampe Info Masku Paket burung Empat koli Baru tiba Di kargo balik Kondisi Alhamdulillah Sehat Terima kasih Oke mas asdang Burung sudah saya terima Ya kan Kondisinya memang Sehat semua mas Aman Alhamdulillah ya Ini tinggal Perjalanan pulang aja Oke Terima kasih banyak mas Mudah-mudahan Bisa berkembang Ya ya Ini burung Baru datang ini Eh Dari Bengkulu Ke Jogja Dari Jogja Dikirim ke Balikpapan Gen B3 Dari Bengkulu Ini pada mandi semua Ini Baru datang kan Dari Bandara Langsung kita Masukkan kandang Pada mandian ya Burungnya Perjalanan jauh Dia lelah Itu mandi Di dalam cepuk Aduh Dikabul Gak begitu kelihatan ya Bisa siang lagi Kita videokan lagi Kondisinya burung Sehat semua Dan mandi Setelah jalan jauh Sehingga panas Berendam dia Malam-malam Oke Untuk Mas Asdang Terima kasih Burung sudah Saya terima Kondisinya Sehat semua Kayaknya Agak kurang Budenya kurang Terang mas Mungkin besok lagi Siang kita videokan Oke Sobat Kicomannya Itu saja video kita kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa